Dalam pembentukan perubahan Undang-Undang nomor 2 tahun 2017 tentang jasa konstruksi, kerjasama jasa konstruksi memiliki dua kewenangan, diantaranya menerbitkan sertifikat badan usaha dan menerbitkan sertifikat keahlian. Sesuai dengan perubahan Undang-Undang tersebut, maka menimbulkan perubahan mendasari yang berdampak pada kewenangan Gapensi Cabang, yaitu tuntutan frevasionalitas kompetensi pengusaha dan perusahaan. Di mana untuk wewenang tenaga terampil badan usaha jasa konstruksi menjadi wewenang cabang Gapensi Kabupaten Kota, namun terkait tenaga ahli hingga saat ini masih menjadi wewenang Gapensi Provinsi. Wakil Ketua Empat Gapensi Provinsi Kalimantan Selatan, Ali Rahman mengatakan, meski begitu bisa saja kebijakan tersebut akan beralih wewenang, tergantung pada perkembangan dan ketentuan yang bisa saja berubah nantinya. Kita harus ada pelimpangan itu, mungkin akan berkembang lagi, kita lihat keadaannya kan, kalau kita memang sudah punya kemampuan, kita bisa tuntut lagi, kita belum kekakutan kota bisa menerbitin sertifikat ahli, itu boleh saja kalau memang sudah ada kemampuan. Selain Tuali menambahkan, pihaknya merencanakan satu organisasi baru yang dapat menampung para tenaga terampil tersebut untuk diberikan pelatihan kompetensi, karena kompetensi wajib dimiliki oleh para pengusaha.